Berita utama hari ini pemirsa ratusan warga desa Munderejo melakukan aksi penyegelan kantor desa. Mereka kesal karena kades tidak kunjungi bebaskan oleh aparat, padahal warga sudah berkali-kali melakukan aksi damai. Kantor desa Munderejo di kecematan Umbul Sar ini dikepung oleh ratusan warga. Mereka menyegel pintu masuk dengan memasang bambu penghalang yang diikat dengan kawan. Warga mengaku kesal karena kades tidak segera dibebaskan dari penahanan oleh aparat, padahal warga sudah berkali-kali melakukan aksi damai. Dengan adanya aksi penyegelan ini, pelayanan administrasi pemerintah desa menjadi terganggu. Pengunjung terpaksa pulang karena pintu wala desa disegel warga. Ini tidak puas atas kebijakan, kecamatan, kejari, kejaksaan jemer. Terus tutupan warganya apa, Pak? Ini Bapak Kades harus segera keluar. Memangnya kadesnya kenapa ini, Pak? Kadesnya diperlokator. Tidak bersalah dia. Siapa yang merupakan kator ini, Pak? Tidak ada orang di sini. Mundur, Jo. Terus ini, Pak, kira-kira sampai kapan ini, Pak? Sebelum kades keluar. Ini tidak bisa dibuka ini. Selama ini, warga menilai kades yang ditahan sangat telah jujur, sehingga dinilai hanya di jebak dalam proyek membangunan jalan. Tidak mungkin korupsi, Pak! Oleh sebab itu, warga akan menjaga kantor desa hingga kades dibebaskan tanpa syarat. Tidak ada korupsi, Pak! Hasil dari kemarin itu diterima masyarakat bagaimana? Hasil dari aksi dikejarsan? Tidak ada kebijakan dari pemerintah. Ini sampai kapan, Pak? Sampai keberan desa keluar. Mungkin jika keberan-keberan yang membuka ini, bagaimana? Tidak ada tutup lagi, harus tutup. Kalau bisa dibuarkan keberan desa ini. Tidak ada kegiatan sampai keluar. Kenapa itu, Pak? Karena dia apa? Karena dia jebak itu. Proyek MAPEN itu. Dia bersama korupsi, kemudian antraksi. Kapolsek Ubrusari, AKPM Lutfi, bersama Cama dan Babinsa, mengimbau kepada warga untuk membuat surat permohonan penangguhan penahanan karena proses hukum yang sedang berlangsung harus dilawan dengan mekanisme hukum. Tidak ada yang tidak minta, Pak! Tidak ada yang tidak minta! Ya, itu ingin Pak Kepala Desa segera bebas. Namun demikian, opsi-opsi yang dapat kami tawarkan adalah tetap kita bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini karena ini sudah menjadi ranah hukum. Kemudian kita sampaikan opsi kepada warga masyarakat supaya mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena ini adalah langkah upaya hukum yang dapat dilakukan. Tindakan hukum harus dilawan dengan upaya perlawanan hukum. Tentu ini menjadi ranah yang lebih prosedural dan elegan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dari Mundur Jawa Mbulsari, Segiton Pnil TV melaporkan.